ini aku mau lihat ya teman-teman ya karena ada suara piyak 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 gitu tuh apa ya bukan ayamku ya ayamku ini ada tiga ini tapi ada suara lain piyak 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 mungkin suara burung ya biasanya suaranya burung atas burung ini tuh hamilnya kencengnya mana enggak ada enggak ada teman-teman tadi aku dari tadi denger ya piyak 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 gitu nah di belakang sini lihat teman-teman ya biasanya itu ada burung ini teman-teman burung apa ya burung apa namanya lupa aku teman-teman namanya burung puyuh ya burung puyuh teman-teman dan mereka itu berpasangan suami istri gitu ya mereka biasanya jalan-jalan ke sini teman-teman ya berdua gitu ya unyuk 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 gitu jalannya lucu sekali ya nah pernah aku tuh pingin nangkep teman-teman nah kebetulan aku bisa nangkep satu terus habis itu aku pikir kasian ya oh namanya burung gemak teman-teman namanya burung gemak ya jadi aku tangkep satu tapi aku pikir setelah aku tangkep kan kasian ya yang satunya nanti gak ada temannya gitu terus akhirnya aku iniin teman-teman aku apa namanya aku lepasin biar dia nya itu ketemu sama pasangannya lagi biar dia itu bahagia ya teman-teman ya nah untuk teman-teman ini aku punya tips ya untuk teman-teman yang ayamnya kutilan ya sini sayang sini 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 nah ini yang lebih parah ini ini udah mau sembuh nih teman-teman ini ya aku kasih tau sama kalian ya caranya untuk mengobatin kutilan pada ayam nah aku udah coba berbagai cara untuk mengobatin kutilannya itu aku kasih minyak jelantah itu ya kalau minyak jelantah itu lebih cenderung dari bekas gorengan ini ya teman-teman ikan asin ya nah terus udah aku coba pakai kunyit ya tapi kalau yang jelantah itu gak ada efeknya sama sekali ya teman-teman maksudnya itu gak ada reaksinya gitu ya nah terus kalau misalnya pakai kunyit itu gak maksimal teman-teman nah terakhir itu ya aku pakai pakai apa namanya bawang putih teman-teman nah bawang putih ini takutnya ini pertama kirain ini ya kirain itu bawang putih itu malah lebih bahaya ya sebenarnya sih memang bawang putih itu terkenal buat obat dari zaman dahulu ya teman-teman ya tapi kirain malah bikin parah teman-teman soalnya satu hari aku olesin ya aku olesin bawang putih itu ini kan tadinya matanya semua penuh teman-teman matanya dalam mulutnya ya ini pinggir-pinggirnya ini teman-teman ini tadinya banyak banget gede-gede banget gitu ya ini sampai matanya itu tadinya gak kelihatan teman-teman nah ini udah mengopek nih ini ya matanya udah ada bekas luka ini kutilnya udah mengopek teman-teman terus ini ya yang di dalam mulutnya juga ada teman-teman kasian banget nah ini telinganya tadinya gede banget ini udah kering ya terus ini mulutnya ini nih agak berdarah-berdarah ini ini juga kutilnya udah melepas sendiri ya teman-teman ya nih nah semuanya ini anaknya itu pada kutilan semua nih teman-teman nah ini udah telinganya ya telinganya udah mengecil udah hitam gitu ya keluar nanah nih teman-teman waktu diobatin gitu ya itu malah tambah gede teman-teman nah ini udah mau copot ya bentar sayang bentar 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 ya nah ini yang di sebelah hidung ini teman-teman udah kering ini udah bentar lagi mengelupas ya teman-teman ya ini udah mau sembuh ini tadinya yang di mata ini teman-teman wah gedenya banget banget ya sampai dia gak bisa melihat teman-teman ini ada cekungan gitu ya ini bekas kopekan kutilnya teman-teman ini ya tuh ini tadinya gede banget dianya gak bisa lihat sama sekali matanya ketutup sama kutil teman-teman terus ini di punggungnya ini bekas ini ya nah sini ini disininya itu ini disininya itu tadinya ada nih teman-teman udah gak ada ya hilang ya terus yang satu-satunya itu yang lainnya itu di kakinya teman-teman ada kutilnya semua ya terus yang satu itu karena aku lagi masa pencarian obatnya apa gitu ya teman-teman ya yang satunya itu kuarah banget teman-teman dari mata hidung karena dia mati ya mati ya mati yang satunya yang hitam itu mati karena sudah tidak tertolong teman-teman tadinya kan aku mau kasih apa namanya kasih bawang tapi kalau di mata di ini kan takutnya itu perih teman-teman eh ternyata itu ternyata manjur banget pakai bawang putih teman-teman tinggal kalian itu caranya ya apa diparut boleh terus masih utuh gitu ya satu siung gitu terus kalian tuh dicincang ujungnya teman-teman terus diusap-usapin gitu ya terus habis itu teman-teman besoknya besoknya itu gede banget gitu kayak semacam budun gitu membesar gitu ya teman-teman ya kirain tambah parah ya tambah basah gitu ya kirain ya tapi ternyata enggak teman-teman besoknya lagi dia kempes malahan nah itu aku enggak setiap hari ya ngasihnya ya teman-teman ya enggak setiap hari cuman kadang-kadang aku kasih gitu ya jarang-jarang tapi itu bereaksi masih ganti-ganti hari itu bawang putihnya masih beraksi teman-teman ya masih beraksi dianya bisa mengering sendiri gitu nah itu lama-lama dianya kering terus apa namanya dia bisa mengelupas sendiri teman-teman nah bagi teman-teman yang apa punya ayam kutilan ya yang enggak tahu gimana caranya untuk mengubatin kutilannya nah teman-teman bisa mengubatinya dengan bawang putih itu sangat menjarat teman-teman dijamin ya karena karena aku sendiri itu udah membuktikan teman-teman tuh ini sebenarnya itu anaknya berapa ya sembilan sembilan terus di belakang sini ya teman-teman ya pada pada mati dimakanin ini apa namanya musang teman-teman nih di belakang sini jadi tinggal mereka bertiga ya ini kasihan ya tinggal mereka bertiga ini yang satunya mana itu nah udah udah mereka itu tadinya kutilan semua teman-teman yang satu udah mati yang hitam malah yang aku panggil-panggil itu pink queen gitu ya teman-teman itu pink queennya itu juga sama kayak yang ayam eh kemarin ya yang aku kopek cangkangnya itu tuh penuh perjuangan teman-teman soalnya anaknya itu udah udah keluar semua ya terus tinggal satu telurnya itu nggak bisa mecah teman-teman dan aku tolong aku beri pertolongan aku kopek ya telurnya terus akhirnya lahiran nah teman-teman bisa cek sendiri di video-videoku sebelumnya gitu ya nah aku kasih nama itu pink queen teman-teman karena warnanya itu hitam putih seperti pink queen dan warnanya itu unik sendiri ya lucu sekali dianya itu main di sini terus itu kan ibunya terus apa namanya anaknya itu kan dimakan teman-teman itu untung yang lain itu ada yang jauh banget di sana teman-teman jauh banget ya terus aku gitu kan terus aku cariin ya terus Alhamdulillah dia mendekat nah ini ya masih ada tiga ya tapi yang pink queen sama yang lain-lainnya itu kasian banget teman-teman mati dan semuanya itu aku kubur ya kayak ayam kayak burung gitu-gitu kalau mati itu aku kubur teman-teman nah cuman aku mau ngasih tips aja ya teman-teman ya gitu aja aduh ada kupu lewat nah gitu aja soalnya ini penting buat kita ya untuk menolong ayam-ayam yang kena kutil gitu aja teman-teman ya sekarang aku mau ini dulu mau nyapu ya teman-teman ya mau nyapu belum sarapan juga sih tapi nanti sarapannya sampai jumpa teman-teman di next video see you bye-bye bye-bye bye-bye